selamat menikmati sebelumnya kita siapkan dulu cobek untuk mengulek toppingnya selanjutnya kita tambahkan 2 cabai rawit, sepotong siung, bawang putih, setengah ruas jari kencur tidak lupa kita tambahkan penyedap rasa, kira-kira setengah sendok makan ya kita ulek semua bahan menjadi satu disini saya memakai oncom untuk bahan toppingnya untuk yang tidak suka oncom bisa diganti dengan tempe kita ulek sampai halus ya jika sudah halus kita tempelkan oncom yang sudah di ulek tadi di atas serabinya seperti ini jika sudah seperti ini serabi siap untuk digoreng sebelumnya kita bikin dulu bahan untuk celupannya disini sudah ada tepung terigu kita tambahkan irisan daun bawang dan juga bawang putih yang sudah dihaluskan tidak lupa kita tambahkan salsa penyedap rasa dan tidak lupa tambahkan pula garam selanjutnya kita tambahkan air putih selanjutnya aduk-aduk hingga merata untuk bahan celupannya ini tidak terlalu kental tidak juga terlalu encar ya jika sudah seperti ini kita siap untuk menggoreng serabi siapkan minyak panas untuk menggoreng kita memakai api yang sedang saja ya celupkan serabi yang sudah memakai topping tadi lalu kita baruri dengan terigu yang sudah memakai bumbunya masukkan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan untuk teknik penggorengannya sendiri satu-satu ya jika sudah semua dimasukkan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan kita tunggu hingga menguning ya bolak-balik secara perlahan agar serabinya benar-benar matang secara merata ya jika sudah seperti ini serabi siap untuk diangkat lalu kita tiriskan seperti ini ya benar-benar matang serabi siap untuk disajikan dan inilah olahan serabi ini namanya bireng serabi goreng kita bisa menikmati olahan serabi ini dengan rasa yang berbeda ini benar-benar enak ya untuk disajikan bersama teh hangat terima kasih sudah menonton video ini selamat mencoba semoga bermanfaat assalamualaikum selamat mencoba 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 selamat mencoba